Hai 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 bestie, siapa nih disini yang suka makan di warteg? Pas banget nih, Tessyanti dan Alden mau kasih tau tempat makan di Jaksel yang menunya ala warteg tapi tempatnya instagramable banget nih Penasaran kan ada apa aja sih disini? Yuk ikut Teteh dan Alden Untuk menu makan disini, bisa pilih yang langsung sepaket sama nasi ataupun kalau mau pilih aneka lauknya juga bisa loh Nah guys, Teteh dan Alden pesen nasi yang telur bumbu hitam Untuk isiannya ada nasi, sambal ati ampela, orek tempe, telur dadar, sambal hijau dan juga bumbu hitam di atas telurnya Gak cuma itu aja bestie, Teteh sama Alden juga pesen ayam serundeng dan dendeng balado Untuk ayamnya, langsung aja kita cemplungin ke dalam minyak goreng yang sudah dipanaskan Goreng-goreng terus ayamnya sampai matang sempurna, kemudian angkat deh Lanjut di plating dan atasnya diberi taburan serundeng Untuk dendeng baladonya, kita masak bumbu baladonya sampai harumnya memenuhi rongga kehidupan Nah, kalau sudah, baru deh siramin ke atas dagingnya Wih, warnanya langsung menyalakan bestie Ini bumbunya hitam tuh kayak ini Kayak bumbu bebek menikah ya Ya bener, apakah rasanya kayak gitu bestie Kita coba aja bestie, kita lagi ada di warung markah Ini tuh kayak warteg modern gitu ya Warteg modern, bener Sekarang tuh tambah banyak warteg-warteg modern kayak gini Sekarang lagi ini ada di daerah Kemang Bener, jadi anak-anak muda gitu ya Mau nonton, tapi tetap dapat makarannya tradisional Oke, kita coba dulu ya si bumbunya Bener, bumbu bebek? Bener, bumbu bebek maduna ya, hitam Jadi yang kita makan ini, ini ada paketan telur ya Udah ada nasi, udah ada telur, sambal hitam Ada sambal goreng kentang, sampai orek Sampai orek sama sambal hijau Betul Dan juga harganya tetap ya Makanan kayak gini terjangkau Uhukan pertama sama nasi telur dan kondimen lainnya berhasil bikin lidah bergoyang Makanan simple, tapi rasanya next level Ini sebenernya makanan umum semua ya Cuma yang dibikin beda itu ini ya, inovasinya Jadi si telur dikasih Sambal hitam Sambal hitam Bebek ini ya Ternyata si sambal hitam ini gak cuma cocok buat bebek Tapi bisa juga buat Buat telur 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 Nah Besi, jadi kita juga pesen menu di luar paketan ini Ada dendeng Dendeng, dendeng baladuk, sama ayam goreng langkuas Ayam goreng langkuas Ust Nih jadi kalau makan disini, ini tuh dibikinnya dedakan Alden Jadi pasti lebih fresh Dan masih anget Ust, masih anget Jadi tipe dendengnya, dagingnya itu ya Empuk loh Empuk Terus di geprekin kayak gini ya Dan gak kan ada yang suka dendeng dibikin dendeng yang kering ya Ini basah Ini basah Biar gak sepi, tambahin dendeng baladonya Besti Wah, rasanya langsung beringas ya Besti Hmm, enak banget dendengnya Si bumbu baladonya tuh lebih ke seger ya Jadi emang berasa masaknya tuh dipisah ya Jadi si dendengnya dipisah, jadi udah dimarinasi biasanya, terus baru digeprek, terus baru dikasih kelebo sambalnya Bumbu baladonya Bumbu baladonya seger dan bikin mata melek Pokoknya makanan simpel yang bisa dijadikan pilihan Besti nikmatin bareng kawan-kawan Ayam lengkuas, lihat dong Lengkuasnya banyak Hmm, dikencetan rasa itu makin gurih ya Makin gurih Dan ini kelihatan ya, ayamnya tuh warnanya agak kuning, dia berarti kayak diungkep juga nih Pakai ini bumbu kuning, ditambahin, lengkuas Nah, ini sudah ada temennya ayam Sambal bawangnya ini? Hmm Ayam goreng surundengnya juga gak mau kalah memanjakan lidah Teteh dan Aldeni Besti Nah, ini tips juga ya, kalau ayamnya mau dipotong-potong kayak gini, dia tuh di beda-bedain Biasanya kalau digoreng, ini kalau dada tuh misalnya masuk gorengnya tuh belakangan aja Oh kenapa? Biar dia gak kematangan, gak kekeringan Oh gitu Kalau paha gak apa-apa lama, dia tetep matangnya pasti tetep juicy Dan yang aku suka di sini, dia ya cara menggorengnya itu bener-bener juarnya tuh garing, tapi di dalamnya tuh si dadinya masih dapat ya Bener Dengan bumbu yang meresapnya itu dengan lengkuas-lengkuas yang bertaburan, yang makin membawa makin gurih Ditambah lagi sambelnya juara Sambelnya juara Tempat makannya sih modern, tapi menu-menunya ala rumahan Buat besti-besti yang lagi kangen masakan rumahan, langsung aja melipin dan cobain langsung ke markah warung yang ada di Kemang, Jakarta Selatan Uuuuh, pokoknya ini secara bersamaan semua dimakan itu bener-bener comfort food lah ya Betul, nikmat banget besti, bener-bener kayak makan-makanan rumahan ya Langsung aja kita rating ya besti, untuk markah warung yang ada di Kemang Ratingnya dari 1 sampai 10 adalah Salamillah Tandanya bikin lapar Apro Uuuuh